Pertama di seputar Bandung, Remalam, sebuah toko plastik di Jalan Pecinan Lama, Kota Bandung terbakar Rabu Siang. Meski keubaran api tidak mencalar kebangunan lain, pemilik toko terluka bakar. Diduga api berasal dari percikan api dari pembakaran serbu kayu. Toko plastik di Jalan Pecinan Lama, Bandung terbakar Rabu Siang. Kebakaran melanda lantai empat toko tersebut sehingga titik api sulit dijangkau. Meski keubaran api tidak terlalu besar karena titik api berada di dalam bangunan, kepulauan asap tebal keluar dari bagian atas bangunan. Petugas pemadam kebakaran langsung menyemprotkan air ke sebuah ruangan toko yang belum dilelap api untuk mengantisipasi meluasnya keubaran api. Pada peristiwa ini, seorang pemilik toko terluka bakar serius di bagian lengan dan wajah dan harus dirawat intensif petugas. Menurut salah satu saksi, kebakaran yang melanda toko plastik ini terjadi sekitar pukul 10 siang. Menurut Danton Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Ica Sumpena, titik api berasal dari lantai empat toko tersebut dan membakar sejumlah barang di dalamnya. Pemicu kebakaran diduga percikan api pembakaran serbu kayu pemilik toko. Pada peristiwa ini, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.